Intro Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi menjadikan peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR semakin strategis Pembangunan infrastruktur harus mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW mengemban amaran tersebut BPIW bertugas memastikan terwujudnya strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau infrastruktur bidang PUPR melalui Pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis atau WPS Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR dengan Pendekatan WPS berupaya menerpadukan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Fokus di dalam pembangunan kewilayahan Infaktur yang terbangun memberikan outcome untuk kawasan-kawasan industri yang didukung tadi betul-betul terpati dan sinkron dalam arti implementasinya dan juga memberikan impak kepada lapangan kerja, pesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lah jadi itu esensinya kita mengembangkan 35 wilayah pengembangan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini roda organisasi BPIW dijalankan oleh seorang kepala badan yang disupport penuh oleh sekretariat badan dan empat pusat yang terdiri dari pusat perencanaan infrastruktur PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi, rencana strategis, analisis manfaat serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR pusat pemograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR pusat pengembangan kawasan strategis yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis rencana dan program pengembangan area inkubasi di kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis atau WPS yang menerapadukan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR serta fasilitasi pengadaan tanah dan pusat pengembangan kawasan perkotaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang PUPR di kawasan perkotaan serta keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan Terima kasih telah menonton! Memasuki tahun 2016, BPIW akan fokus melihat sejauh mana pembangunan infrastruktur PUPR saat ini telah menerapkan kaedah-kaedah pengembangan wilayah 2016 kita fokus untuk bagaimana betul-betul turunan dari program tadi bisa efektif dilaksanakan dan kita mengevaluasi berapa tingkat keterpaduannya, berapa tingkat kesinkronannya dan bagaimana kita meningkatkan untuk supaya hasilnya itu jangan output fisik jadi saja tapi juga output yang membuat kawasan tadi berproduksi lapangan kerja disediakan dan juga tentunya juga pertumbuhan ekonomi bisa kita alami di situ menjadi fokus pengembangan kita Hadirnya BPIW diharapkan mampu menerpadukan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumah rakyat di seluruh wilayah Indonesia sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien, berfungsi optimal dan pastinya manfaatnya lebih besar bagi rakyat Indonesia selamat menikmati